Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello fisik go together and good luck dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi hambatan konduktor pada rangkaian arus searah ayuh ikuti pembahasannya let's be smart tulen fisik tuh hambatan konduktor atau yang disebut sebagai hambatan penghantar yang mana penghantar itu jika dialiri arus listrik maka selain dia dapat menghantarkan jalannya arus listrik dia juga bersifat menghambat jalannya arus listrik nah seberapa besarkah besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh setiap bahan konduktor dimana bahan konduktor tuh seperti emas perak tembaga dan seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan seutas konduktor adalah antara lain satu panjangnya yang kedua luas penampangnya A dan kemudian yang ketiga adalah jenis bahan konduktornya dimana setiap bahan konduktor memiliki nilai hambatan jenis yang dilampangkan dengan Rho nah ini adalah ada sebatang konduktor yang panjangnya L luas penampangnya A maka untuk menentukan berapa besarnya nilai hambatan bahan konduktor atau penghantar ini bisa dicari dengan perumusan R sama dengan Rho L per A dimana Rho adalah hambatan jenis dari bahan jenis konduktor atau penghantar yang dinyatakan dalam satuan ohm meter kemudian untuk L adalah panjangnya penghantar yang dipakai pada saat itu dalam satuan meter kemudian A adalah luas penampang permukaannya jadi misalnya kalau penghantar besarnya luas lingkaran pada penghantar tersebut yang dilampangkan dengan A satu hanya meter pangkat dua faktor lainnya selain jenisnya panjangnya luas penampangnya adalah juga dipengaruhi oleh suhu atau temperatur yang dilampangkan dengan T dimana pada saat suhunya tinggi dan pada saat suhunya rendah konduktor itu memiliki nilai hambatan yang berbeda delta R sama dengan alpha R0 delta T alpha adalah koefisien suhunya satu hanya per derajat celcius R0 hambatan mula-mula ohm R adalah hambatan akhir ohm kemudian delta T adalah T min T0 selisih atau perubahan suh satuannya adalah derajat celcius kemudian T0-nya adalah suhu awalnya T adalah suhu akhir dan delta R adalah perubahan hambatan dalam satuan ohm oke kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut untuk yang nomor 1 gambar di samping menunjukkan bahan konduktor yang berbentuk balok dengan ukuran ik 2 ik dan 3 ik jika hambatan listrik antara dua sisi samping yang diraster adalah 2 R dan hambatan listrik sisi atas dan sisi bawahnya adalah berapa besarnya nah ini adalah gambarnya untuk balok yang ukurannya ik 2 ik dan 3 ik dan untuk hal ini untuk yang pada nomor 1 ini kita lihat bahwa balok tersebut punya panjang punya lebar dan punya tinggi pada samping kanan kirinya memiliki luasan ik kali 2 ik pada untuk atas dan bawahnya juga punya luasan 2 ik dan 3 ik A 1 per 9 R B 2 per 9 R C 2 per 3 R D R dan E 3 per 2 R oke malah kita selesaikan ya untuk yang nomor 1 ini dengan menggunakan konsep yang sudah kita dapatkan tadi bahwa untuk menentukan besarnya nilai hambatan adalah dapat dicari dengan perumusan R sama dengan Rho L per A untuk R A B atas dan bawah antara sisi atas dan bawahnya adalah Rho L per A sedangkan untuk hambatan antara samping-sampingnya RSS ini saya berikan sama dengan Rho L per A samping-samping tadi adalah sebesarnya 2 R sama dengan Rho kali L nya 3 ik dibagi A nya 2 ik kali ik nah salah satu ik nya saling menyadakan sehingga bisa kita dapatkan besarnya 2 R itu adalah sama dengan Rho kali 3 per 2 ik sehingga dengan demikian dari persamaan yang sudah kita masukkan disini kita akan dapatkan besarnya hambatan jenis dari balok tersebut kita dapatkan Rho sama dengan 4 ik R per 3 dengan demikian maka untuk R A atas dan R bawahnya antara sisi atas dan sisi bawah R A B nya adalah sama dengan 4 ik R per 3 untuk Rho nya kalikan L nya ik dan luasnya 3 ik kali 2 ik nah ik nya nanti saling menyadakan sehingga hasilnya untuk R atas terhadap bawahnya adalah sama dengan 4 kali R dibagi dengan 3 kali 3 kali 2 yaitu 4 R per 18 4 R per 18 berarti sama dengan 2 per 9 R sehingga dengan demikian kita bisa menentukan pilihan jawabannya adalah B selanjutnya untuk nomor 2 sebuah kawat logam 30 Ohm ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali dari semula atau dari panjang awahnya hambatan barunya akan menjadi titik-titik A 30 Ohm B 45 Ohm C 60 Ohm D 90 Ohm dan E 100 Ohm ayo kita selesaikan bersama-sama untuk soal nomor 2 ini yaitu mencari hambatan barunya setelah ditarik menjadi 1,5 kali panjang awalnya dengan menggunakan perbandingan R sebelumnya dibanding dengan R sesudahnya yaitu R sebelumnya misalnya R dan R sesudahnya adalah R aksen maka R dibanding R aksen sama dengan Rho L per A dibanding Rho L aksen per A jadi yang berubah disini adalah panjangnya jadi L menjadi L aksen yang besarnya 1,5 L nah setelah kita tuliskan ini kemudian kita masuk bisa kita saling berhenti adakan untuk Rho nya hilang A nya hilang sehingga R dibanding R aksen itu ternyata sama dengan L dibanding L aksen jadi 30 dibanding R aksen sama dengan L 1 dibanding 1,5 sehingga dengan demikian dapatkan kita perolehan disini adalah R aksen nya 30 x 1,5 adalah 45 ohm dan pilihan jawabannya adalah D B untuk soal yang nomor 3 diketahui hambatan kawat perak pada 0 derajat celsius adalah 4 ohm dan koefisien suhu terhadap hambatan kawat tersebut 0,003 75 per derajat celsius suhu yang menyebabkan hambatan kawat tersebut menjadi 7 ohm adalah titik-titik jadi dari 4 ohm menjadi 7 ohm A 200 derajat celsius B 300 derajat celsius C 375 derajat celsius D 400 derajat celsius dan E 420 derajat celsius nah disini perubahan hambatannya nilainya adalah 7 dikurangi 4 T awalnya 0 derajat celsius R 0 nya adalah 4 ohm alpanya 0,00375 per derajat celsius R nya adalah 7 ohm dan dengan demikian bisa kita nyatakan bahwa delta R sama dengan alpha R 0 kali delta T delta R nya adalah 7 dikurangi dengan 4 alpanya adalah 0,00375 per derajat celsius bisa kita ganti dengan nilai 3,75 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 4 selisih T min T 0 nya karena T 0 nya 0 maka selisihnya adalah T jadi 7 min 4 sama dengan 3,75 kali 10 pangkat min 3 kali 4 T maka 3 sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 T dan kita dapatkan T nya adalah 3 per 15 kali 10 pangkat min 3 hasilnya adalah 200 derajat celsius dan pilihan jawaban kita adalah A untuk nomor 4 sebuah kawat tembaga dipotong menjadi 10 bagian jadi 10 bagian yang sama panjang nya ke 10 kawat tembaga ini kemudian disambungkan secara seri disambungkan secara seri satu satu seri hambatan kombinasi ke 10 kawat tembaga ini jika dinyatakan dalam hambatan kawat yang belum dipotong adalah titik-titik kali A 1 per 100 B 1 per 10 C 1 D 10 dan E 100 oke kita selesaikan untuk yang nomor 4 ini dengan menyatakan bahwa misalnya hambatan kawat tembaga sebelum dipotong-potong menjadi 10 bagian ini tadi adalah dinyatakan dengan R0 sama dengan R nah maka setiap potongan kawat tembaga tersebut yang dipotong menjadi 10 bagian sama panjang ini adalah R per 10 sehingga bisa dinyatakan bahwa untuk R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 dan seterusnya sampai sama dengan R ke 10 yaitu besarnya R per 10 jadi kalau dijumlahkan R1 sampai R10 tadi hasilnya adalah sama dengan 10 R dibagi 10 sama dengan R jadi dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa pada saat utuhnya dan saat disambungkan kembali nilai hambatan yang dimilikinya adalah sama sebesar R jadi hambatan kombinasi ke 10 kawat tembaga ini jika dinyatakan dalam hambatan kawat yang belum dipotong potong adalah 1 kali sehingga jawabannya adalah C demikian pembahasan uji kompetensi hambatan konduktor atau penghantar pada suatu rangkaan arus searah semoga dapat membantu belajar fisika anda ayo pintar belajar fisika salam fisika maju bersama sukses untuk anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.